Yo halo semoga kembali lagi sama saya Rizky Japan dan kali ini kita bakal main game final gear lagi ya kan Oke jadi disini saya bakal membahas sesuatu yang sangat penting yaitu talent cuy ya talent Tanpa lama-lama kita langsung saja teman-teman Nah kalau kalian masuk dalam pilot disini ada tulisan talent gitu ya kalian klik gitu ya Nah disini bakal muncul seperti ini cuy ya BTW talent ini kebuka saat level kalian mencapai level 30 teman-teman Jadi disini saya bakal menjelaskan fungsinya ya Oke talent ini itu bisa menaikkan start untuk pilot kita ya teman-teman Dan talent level ini terbagi menjadi 10 level ya Yang dimana masing-masing levelnya itu mempunyai 10 biji atau 10 slot gitu ya 10 biji 10 slot maksudnya ya 10 slot yang harus kalian buka gitu ya teman-teman Agar kalian mendapatkan start yang sangat wah banget untuk pilot kalian cuy Nah jadi di dalam talent ini terbagi menjadi 3 batu ponari ya Warna merah warna biru sama warna kuning ya teman-teman Contohnya kayak gini ya disini saya warna kuning belum kebuka alias ke unlock gitu ya Nah disini batunya warna kuning ya karena disini ya gambarnya warna kuning cuy Ya intinya kayak gitu aja gitu ya Jadi selain kalian harus menggunakan batu disini kalian harus menggunakan pragmen untuk nge-unlock skillnya cuy Cuman pragmennya itu gak banyak-banyak banget Setiap levelnya itu kalian cuma memerlukan 2 apa ya 2 pragmen gitu ya Untuk setiap levelnya Jadi 2x10 ya 20 level gitu ya Entah kalau level 5 sampai level 10 itu berapa pragmen cuy Tapi kalau untuk level 1 sampai 5 itu masih memerlukan 2 pragmen doang gitu ya Eh tapi di lantai 4 ini yang kuningnya ada 4 cuy Ini perlu 4 pragmen ya Lantai bawah juga anjir Wah Skem ini, sekem ya Bang talent selain nambah start Buat apalagi bang? Talent selain nambah start Disini kalian bisa mendapatkan skill yang sangat unik untuk pilot kalian gitu cuy Contohnya kayak gini ya Nah disini ada passive skill Nah ini ada passive skillnya si Snowy Yaitu Panatik 3 gitu ya Dia bakal memboost the max 7% Dan mereduce the max Atau the max yang diterima dari boss sebanyak 3% gitu cuy Jadi selain dia memboost the max 7% Dia juga ngurangi the max 3% dari hit kena boss itu cuy Saat dia masuk ke dalam battle ya Nah itu contoh passive skill ya teman-teman Jadi kalian itu sangat worried atau dianjurkan banget Untuk nge-unlock talent ini cuy Kalian harus ke level 10 ya Agar start yang didapatkannya itu juga gak sedikit ya teman-teman Banyak banget ya disini ya Nih kalian lihat aja cuy Nah kita ambil contoh lain deh Saya ambil contoh lain yaitu Rin ya Rin disini passive skillnya ada perfect form gitu ya Yang dimana saat dia mendapatkan 20 sakura stack Dia bakal memberikan damage 2 kali ya 2 kali lipat cuy Bayangin ya Kalau damage nya itu 50k jadi 2 kali lipat itu bakal jadi 100k cuy Wow banget ya wow banget ya Nah dan juga ya kalian harus cari fragman yang buat DPS kalian gitu ya Buat DPS kalian untuk nge-unlock skillnya cuy Oke sampai sini paham ya untuk nge-unlock skill Sekarang saya bakal memberikan penjelasan Dimana kalian bisa mendapatkan batu ponari dan juga fragman cuy Oke untuk fragman kalian bisa mendapatkan di menu battle lalu daily mission Disini ada combat training gitu ya Nah disini kalian bisa mendapatkan batu ponari cuy Nah disini kalian bisa mendapatkan batu ponari Tapi disini sistem battle nya ada unit yang kena ban cuy Ada yang kena ban gitu ya Jadi gak bisa unit kalian yang GG kalian bawa Jadi kalian harus ya nge-build unit yang lain gitu cuy Dan untuk setiap harinya itu bakal berubah-rubah ya untuk batu ponari nya Sayang disini gak bisa kita lihat gitu ya Dan untuk hari ini ya warna kuning Kemungkinan besok warna biru Besoknya lagi warna merah Nah kayak gitu cuy intinya Lalu untuk battle nya disini ada 6 lantai ya Yang dimana ada B1 sampai B6 cuy Yang dimana B6 ini sangat susah banget ya B5 aja udah susah ya Menurut saya udah susah cuy Dan setiap kali kita battle itu Kita diberikan 5 web ya Kita bilang 5 web aja Karena disini ada 1 app sama 5 app gitu ya Itu 5 web ya Yang dimana kita harus 5 kali battle berturut-turut cuy Berturut-turut ya Tapi kalau kalian udah ngelarin webnya gitu Atau udah pernah ngelarin Itu kalian bisa langsung skip battle saja Dengan mencontreng disini Lalu tekan battle Itu bakal ke skip battle teman-teman Oke selanjutnya masalah pragmen ya Pragmen kalian bisa ngebeli di shop Lalu sequen chest ya Disini kalian bisa membelinya dengan coin kuning cuy Bang dapet coin kuning dimana bang Dapet coin kuning bisa dapet dari app Bisa dapet dari weekly mission ya Setiap minggu kita bakal dikasih 3 coin kuning ya Yang dimana itu buat ngeupgrade pilot kita gitu cuy ya Ini gamenya game sabar ya Game santai-santai sabar gitu ya Sabar-sabar-sabar pensi gitu cuy Oke teman-teman kayaknya segitu saja untuk video kali ini Semoga kalian paham dengan penjelasan saya mengenai talent ya Ini harus kalian apa ya Kalian naikkan gitu Agar kalian mendapatkan hasil yang memuaskan banget gitu ya Oke kayaknya segitu saja untuk video kali ini Ingat semakin nolet kalian semakin berkembang Cara kalian share sekejapan pamit dulu bye-bye